Hai yang pegang aja bos di mutama dia yaudah saya mau jawab dulu tunggu deh Oh ini soal si triplek depan orang-orang masih ada ininya teman tetap adalah teman tidak bisa setiap teman bisa dikatakan adalah pacar peruntukannya aja udah beda ya patahnya letak agraris itu bisa dilihat dari detik sutet metronom jadi disaat kita menjalin sebuah hubungan asmara itu bisa melahirkan sebuah Wi-Fi audio yang ada di oh maaf nih Wi-Fi audio secerdas-cerdasnya kita ini kan levelnya di bawah sang motivator itu apa tadi Wi-Fi audio itu apa maksudnya ini adalah sebuah tangisan frekuensi ya jadi kalau lu memang udah teman tidak akan menjadi kekasih kita bisa membedakan pertandingan ada friendly match tidak pernah ada girlfriend match tapi kalau mas misalnya pacar tapi rasa temen kalau udah bosen jadi kayak temen dia jangan mau tapi gua tadi intinya bos intinya biar kita yang cernak sendiri dulu nanya Haruka mau nanya apa Haruka mau nanya enggak aku sekarang iya itu kan iya betul jangan di omongin udah langsung omong aja jangan bentak-bentak bahasa Jepang aja deh bahasa Jepang aku sering nih di angkat Jepang aja ya tapi watak aku emang kayak gini deh mohon maaf mohon maaf orang-orang pergi-pergi aja cuma gara-gara asin ini bisa masuk penjara lagi nih jadi saat dengerin dia ngomong Naluri ingin melukainya iya gitu udah cukup dijawab deh kak Fik apa jawab ngapain tuh agar pindah-pindahin Oke lanjut jawab iya Uji Chan jawab ya Haruka Ojawa jawabnya tadi dia apa itu apa konsonan teriakan serigala itu akan menjadi sebuah titik yang dimana kita sendiri pasti akan menjadi kenyamanan jadi disaat orang akan menganggap kamu jutek atau sombong biarkan karena kamu sebenarnya sudah menjadi garisan-garisan yang akan melahirkan sebuah titik lokomotif ya kamu tahu stasiun klender maaf Bang maaf banget ya motong nih Haruka bilang ngomong apa ini ngomongin apa sih ngomongin apa sih aku nggak ngerti kan Haruka baca translete di bawah sini jangan lupa sembarangan hei My Helder My Helder lagi jadi ngerti jadi kalau orang berpandangan apapun jadi gak tahu jawabnya itu jadi orang kalau berpandangan apapun tentang kamu kamu tuh tetap harus kuat karena apapun yang diceritakan oleh mereka bagi kamu adalah kamu yang terbaik dan kamu paling benar ini dari Jepang import nanya kemane jawabnya kemane lu aduh enggak ada harga diri banget kamu ngerti deh tadi jawabannya dia tinggal kamu nggak ngerti enggak coba pakai bahasa Jepang iya coba ini kalau di briefing beban gitu ya kalau di briefing beban yang menang belum keluarin harus nyampe semuanya iya dia Hai 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 oke oke jangan kemana-mana Nick nanti kita balik lagi ya Nick Terima kasih.